perang ide apakah itu perang selalu memberikan rasa ketakutan karena penerang akan memakan banyak korban perang antar RT antar RW menjadi ciri khas yang semakin menjamur di republik tercinta ini aneh tapi nyata lucu tapi tak bisa tertawa semua tahu dan menganalisa tapi heran tak ada tindakan nyata bagaimana solusi penyelesaiannya nah di tataran dunia yang lebih berlepasar perang terjadi menjadi perang saudara yang sangat luar biasa karena alasan politik perang antar negara menjadi wujud dari kehausan akan kekuasaan yang tak bertepi perang ekonomi pun ada muncul di sana sini dengan seribu satu dalih yang menjadi alasannya tetapi perang ide pernah ke Anda tahu itu sudah terjadi dan terjadi dalam suasana damai sehingga tak ada yang merasa berperang tahu-tahu sudah ada yang kalah dan terjajah cobalah pikirkan bagaimana orang beragama kebingungan lalu ingin membangun agama kembali dalam pelajaran yang benar dan bermutu mendadak tak ada yang tahu pikiran angkatan muda telah berubah semua terkejut padahal telah terjadi berproses hanya pemimpin itu adalah yang tak bijak karena tak mampu menangkap perang ide itu perang ide bisa menimbulkan satu rasa takut padahal yang ditakuti tak pernah ada perang ide bisa datang dari film seni budaya dan seterusnya yang bisa mengubah orang lain dan terjajah tanpa pernah merasa dijajah itu persoalannya pikiran menjadi sebuah pertempuran yang sangat luar biasa ide diberikan pikiran menganalisa anda menerima dan kemudian berubah dari benar jadi salah anda kalah tapi kalau dari salah jadi benar nah itu baru cerita yang bisa memberi nilai-nilai dalam hidup ini perang ide tidak akan pernah berhenti karena itu cermatlah berpikir dan memilih supaya anda tak menjadi korban tapi sedang tertawa dan mengembangkan senyum kemenangan padahal anda hanyalah korban ironis itulah perang ide mengalahkan tapi yang dikalahkan telah menjadi korban tanpa pernah merasa kehilangan bahaya hati-hati bersama saya Bikman Sirahit Bikman Sirahit Bikman Sirahit